Intro Buku Master Your Time, Master Your Life Ditulis oleh Brian Tracy Kita memasuki bagian kedua Waktu produktif menyelesaikan lebih banyak Dia yang setiap pagi merencanakan kegiatan hari itu dan melaksanakan rencana itu Membawa seutas benang yang akan memandunya melewati labirin kehidupan yang paling sibuk Kutipan dari Victor Hugo Untuk bekerja di kondisi terbaik Anda perlu berpikir tentang produktifitas dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang yang bekerja saat ini Kemampuan Anda untuk memanfaatkan waktu kerja dengan baik Menjadi sangat produktif Dan menyelesaikan lebih banyak masalah dengan lebih cepat Dan dengan kualitas lebih baik akan lebih berdampak terhadap karir Anda dibanding faktor lainnya Produktifitas dicapai ketika Anda merencanakan, mengatur, menetapkan prioritas-prioritas, dan berkonsentrasi pada pemanfaatan waktu Anda yang paling bernilai sepanjang hari Kerja produktif membutuhkan tingkat mental, energi fisik, disiplin, fokus, dan kebulatan tekad yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik Cara berpikir Anda tentang pekerjaan Anda akan terutama menentukan seberapa banyak dari pekerjaan itu yang Anda selesaikan dan seberapa baik Anda mengerjakannya Tiga kata paling penting dalam pemikiran tentang produktifitas personal adalah Kejelasan, fokus, dan konsentrasi Kata kunci pertama adalah kejelasan atau clarity Titik awal mengembangkan kejelasan yang lebih baik Yang menyebabkan hampir 95% kesuksesan Anda adalah Anda terus menerus menanyakan dan menjawab pertanyaan ini Hasil apa yang diharapkan dari Anda? Dalam hidup dan pekerjaan, hasil adalah segalanya Hasil adalah penentu utama, kalau tidak bisa dikatakan penentu satu-satunya dari pendapatan Anda, reputasi Anda, masa depan Anda, dan cara orang-orang berpikir dan berbicara tentang Anda Orang-orang sukses dalam pekerjaan digambarkan sebagai orang-orang yang sangat produktif Mereka mengembangkan reputasi menjadi orang-orang berorientasi pada hasil Mereka menjadi orang-orang yang dituju Kapanpun seseorang butuh sesuatu yang besar dan penting untuk diselesaikan Diselesaikan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu Tujuan Anda adalah menjadi salah satu dari orang-orang tersebut Merek Personal Anda Setiap orang punya merek di benak orang lain Ini biasanya diringkas dalam beberapa kata yang digunakan orang ketika mereka berpikir tentang Anda dan menggambarkan diri Anda kepada orang lain Merek Personal Anda Terutama menentukan banyak hal yang terjadi pada Anda dalam hidup dan pekerjaan Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa ketika Anda menemui orang baru Anda mencari dua kelompok kualitas yang membentuk merk personal mereka Kualitas pertama adalah keramahan dan kepercayaan Apakah orang ini bisa Anda percayai dan menyenangkan? Yang cukup menarik Anda membuat keputusan tentang orang lain ini dalam waktu 5 detik saat bertemu mereka untuk pertama kalinya Dan Anda jarang keliru Kualitas kedua yang dicari Kualitas kedua yang dicari orang adalah kombinasi dari kompetensi dan kemampuan Dapatkah orang ini Dan akankah orang ini menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik dan tepat pada waktunya? Apakah dia kompeten? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini biasanya butuh jauh lebih banyak waktu Lebih banyak proses berpikir dan penyelidikan Serta lebih banyak pengalaman Keramahan dan kompetensi adalah hal-hal yang esensial Inilah kesimpulan para peneliti Jika Anda orang yang ramah dan dipercaya Jenis orang yang disukai Disenangi dan ingin diajak berkumpul oleh orang-orang Anda akan memiliki banyak teman dan hubungan yang baik Tapi jika Anda mendapat reputasi tidak bagus dalam bekerja Atau lebih parahnya Tidak cakep dan tidak bisa diandalkan Orang-orang mungkin masih menyukai Anda Tapi mereka sebenarnya juga akan mengasihani Anda Alasannya adalah Orang menyadari secara naluriah bahwa Orang menyenangkan yang sangat tidak bagus dalam pekerjaan Mereka memiliki masa depan yang terbatas Dia tidak akan sukses untuk jangka panjang Bukannya menjadi seorang pemenang Dia akan menjadi orang kalah Orang yang tidak akan mencapai banyak hal dalam hidup Mungkin kemampuan terpenting dalam dunia kerja adalah Kemampuan diandalkan Ini berarti bahwa Orang dapat benar-benar mengandalkan Anda Untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat bagus Tepat pada waktunya setiap waktu Orang yang ikut serta dalam acara karaoke punya ungkapan Tampil Pertanyaan yang mereka ajukan tentang seorang penampil adalah Bagaimana dia tampil? Ini adalah gambaran dari keseluruhan penampilan sang penyanyi karaoke Dalam hidup Kita selalu dinilai dan dievaluasi oleh orang lain Seperti halnya kita selalu menilai dan mengevaluasi orang lain Setiap hari di setiap situasi Anda tampil dengan cara tertentu Serta membuat dan meninggalkan kesan tertentu Seluruhan kesan yang Anda buat membentuk merek personal Anda Pertanyaannya Bagaimana Anda tampil? Tujuan Anda adalah tampil sebagai pekerja terbaik Anda ingin orang berpikir tentang Anda Dan berbicara tentang Anda sebagai orang unggulan Sebagai seseorang yang benar-benar membuat kontribusi berharga Secara konsisten di setiap situasi Inilah reputasi atau merek terbaik yang bisa Anda miliki Dan semua orang tahu kebenarannya Semua orang tahu siapa saja orang terbaik dan paling produktif dalam setiap lingkungan kerja Jadi pertanyaannya bagi Anda Bagaimana Anda tampil? Pandemi besar Pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke daerah yang luas dan menulari sejumlah besar orang Saat ini ada pandemi kinerja buruk yang meluas di seluruh negara barat Hal itu merusak produktivitas Melemahkan karakter Memupus harapan dan mimpi masa depan Mengakhiri keinginan orang untuk mencapai prestasi dan kemajuan Dan membuat jutaan orang Terutama orang-orang muda Bekerja dengan mendapat penghasilan lebih rendah dibanding yang sebenarnya mereka mampu hasilkan Pandemi ini disebut Kutukan interupsi elektronik Menurut Robert Half International Setidaknya 50% dari setiap hari kerja Dihabiskan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai apa-apa bagi perusahaan Dan yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan yang sedang ditangani Banyak waktu yang terbuang ini disebabkan Disebabkan oleh ketidakmampuan orang untuk memulai dan bekerja secara produktif sepanjang hari Kebanyakan orang pada usia 20-an dan 30-an memasuki dunia kerja pada zaman internet Saat ini kita punya Facebook, Youtube, Google, LinkedIn, dan Twitter Serta ponsel-ponsel pintar dengan lebih dari 1.200.000 aplikasi sejak 2016 Kebanyakan aplikasi ini merupakan bentuk hiburan Kesenangan, kenikmatan, dan buang-buang waktu yang berbeda-beda Diperkirakan bahwa rata-rata orang dewasa saat ini menghabiskan 3,5 jam sehari Untuk memeriksa aplikasi, surel, dan pesan teks Bahkan tanpa mereka mengetahui apa yang sedang terjadi Orang-orang yang ketagihan dengan gangguan-gangguan ini akan mendapati harapan dan mimpi mereka untuk masa depan Lenyap secara perlahan Oleh karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk merespon interupsi elektronik Mereka menyelesaikan lebih sedikit pekerjaan Dan mereka melakukannya dengan buruk karena perhatian mereka terus-menerus teralihkan Dunia Kerja Anda Apa sebabnya begitu banyak orang berkinerja dan mendapat penghasilan jauh di bawah potensi mereka Anda harus kembali ke pengalaman pertama anak-anak tentang bekerja Yaitu ketika sekolah dan mengerjakan tugas sekolah mereka Beginilah yang terjadi Semasa kecil ketika Anda bersekolah untuk pertama kalinya Anda biasanya merasa takut dan gelisah Tapi Anda dengan cepat sekali mengetahui bahwa sekolah dipenuhi anak-anak yang sebaya Anda Dan apa yang Anda lakukan bersama anak-anak sebaya Anda Anda bermain Anda pun segera menantikan sekolah sebagai suatu tempat yang bisa Anda tuju dan bermain di sana bersama teman-teman Seiring Anda naik kelas Tahun demi tahun sekolah menjadi tempat bermain Anda yang utama Tentunya Anda harus mengerjakan sejumlah tugas sekolah tertentu Dan mempertahankan tingkat nilai tertentu agar diizinkan untuk terus mengikuti pelajaran di sekolah Tapi Anda terutama memikirkan teman-teman Anda dan aktivitas sosial Anda daripada tugas sekolah itu sendiri Jika Anda cukup beruntung untuk meneruskan ke universitas Anda melanjutkan bermain bersama teman-teman Anda Tapi sekarang tanpa pengawasan Kebanyakan orang yang berkuliah menghabiskan 4 atau 5 tahun dalam serangkaian aktivitas sosial yang tiada akhirnya bersama orang lain Dengan hanya mengerjakan tugas sekolah secukupnya agar tidak dikeluarkan Dunia Kerja Saat lulus sekolah Anda menerima pekerjaan pertama Anda Anda pergi bekerja di hari pertama dengan perasaan agak gelisah dan tak pasti tentang apa yang akan terjadi Lalu Anda diperkenalkan kepada teman-teman sekerja Anda Banyak dari mereka yang sebaya Anda Ini mengingatkan Anda akan sekolah Apa yang Anda lakukan bersama orang-orang sebaya Anda? Anda bermain Saat ini tempat kerja adalah tempat bermain utama bagi orang-orang dewasa di Amerika Diperkirakan bahwa rata-rata pekerja benar-benar baru mulai Bekerja sekitar pukul 11.00 Lalu mulai bersantai sekitar pukul 15.30 di sore hari Hal pertama yang dilakukan orang ketika tiba di tempat kerja adalah bermain bersama teman-temannya Mereka menghabiskan hampir 50% waktu mereka untuk mengobrol dengan teman-teman sekerja tentang persoalan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka Jika mereka tidak sedang mengobrol dengan teman sekerja Mereka membaca suril mereka Mengirimkan dan menerima pesan Memeriksa postingan Facebook Melihat apa yang diskon dan dimana Dan merespon berbagai bentuk iklan dan spam Mereka tiba-tiba mendongak dan hari pun berlalu begitu saja Oleh karena begitu banyak orang memandang tempat kerja sebagai tempat bermain Mereka kerap merasa benci ketika sang atasan menghampiri dan meminta mereka untuk benar-benar menyelesaikan beberapa pekerjaan Mereka begitu asyik dengan aliran interupsi elektronik yang terus menerus hingga tak sempat untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat serius Wabah Surel Rata-rata orang dewasa memeriksa surel mereka 145 kali per hari Inilah alasan Julie Morgenstern Seorang ahli manajemen waktu Menulis buku berjudul Never Check Email in the Morning Atau Jangan Pernah Periksa Surel Pada Pagi Hari Semakin banyak perusahaan dan organisasi bahkan Harvard Business Review mencapai kesimpulan yang sama Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memeriksa surel dapat merusak karir Anda dan menyebabkan Anda hampir mustahil berkinerja di tingkat tinggi dalam pekerjaan Anda Alasan surel dapat begitu menghancurkan produktivitas Anda saat ini dan prospek masa depan Anda adalah bahwa setiap kali Anda mengirimkan atau menerima surel Tubuh Anda melepaskan sedikit dopamine Stimulan yang mirip kokain Stimulan ini memberikan Anda sedikit perasaan senang Yang menyebabkan Anda secara tidak sadar ingin menggandakan perasaan ini Dan karena Anda mendapat perasaan ini dengan mengirimkan atau menerima surel Memeriksa pesan SMS Melakukan panggilan telepon atau sebaliknya berkomunikasi lewat ponsel pintar atau komputer Anda mulai melakukan hal ini sepanjang hari Dengan segera Anda tidak bisa menghentikan diri Anda sendiri Seperti seorang pecandu Menurut sebuah berita di USA Today Ketika Anda terus menerus meresponsurel dan pesan Otak Anda menjadi semakin kelelahan Akibatnya Anda kehilangan sekitar 10 poin IQ di sepanjang hari itu Anda sebenarnya menjadi lebih bodoh seiring berlalunya hari itu Di penghujung hari Otak Anda begitu letihnya sehingga Anda kesulitan membuat keputusan-keputusan yang paling sederhana sekalipun Seperti apa menu makan malam atau apa yang mau ditonton di TV Waktu bekerja versus waktu bermain Solusi atas masalah Anda yang terjadi Solusi atas masalah Anda yang menjadi terjebak dalam daya tarik gangguan Yang sangat menarik adalah secara terus menerus mengingatkan diri sendiri setiap kali Anda berangkat kerja Bahwa ini adalah waktu untuk produktif bukan waktu bermain Ketika menerima pekerjaan Anda mengambil bagian dalam perjanjian untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas pekerjaan tertentu Demi memperoleh sejumlah uang dan manfaat tertentu Anda membuat suatu janji Dan Anda punya janji yang harus dipenuhi Anda membuat sebuah kontrak Dan Anda diharuskan untuk tunduk pada syarat-syarat kontrak Anda Jika Anda berpikir tentang pekerjaan seperti ini Maka hal itu dapat mengubah seluruh perspektif Anda Setiap menit di setiap hari di tempat kerja Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini Satu Mengapa saya masuk dalam daftar karyawan? Saya dipekerjakan untuk mengerjakan apa? Dua Apakah yang sedang saya kerjakan sekarang adalah alasan saya masuk dalam daftar karyawan? Apakah yang sedang saya kerjakan merupakan pemanfaatan waktu saya yang terbaik dan paling berharga? Jika Anda tidak sedang mengerjakan hal-hal terpenting yang menjadi alasan Anda dipekerjakan Berhentilah melakukan apapun itu Dan kembalilah mengerjakan apapun yang menjadi alasan Anda dipekerjakan Ketika Anda bekerja Bekerjalah Inilah aturan paling penting agar sukses di tempat kerja Bekerjalah sepanjang waktu Anda bekerja Saat Anda pergi bekerja Sapalah teman-teman sekerja Anda Lalu mulailah bekerja dengan segera Tundukkan kepala Anda dan bekerjalah sebiat mungkin Seperti seorang pelari yang melewati blok-blok dalam suatu perlombaan Jika ada yang ingin mengobrol dengan Anda Tersenyumlah dengan sopan dan katakan kepada mereka Anda ingin sekali mengobrol dengan mereka setelah kerja Sementara itu Anda punya hal-hal yang harus Anda selesaikan Dan Anda berada dalam tenggat waktu yang ketat Akhirnya Para pembuang waktu Orang-orang yang tidak menghargai waktu mereka Atau waktu orang lain Akan menganggap Anda tidak menarik Dan akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang lain Yang punya lebih banyak waktu untuk disiasiakan Inilah formula sederhana untuk waktu kerja Jangan periksa surel Anda pada pagi hari Periksalah surel Anda hanya dua kali sehari Mungkin pada pukul 11.00 dan 15.00 Di antara waktu itu Tutup surel Anda Matikan semua bunyi, bel, dan dering yang memperingatkan Anda ada pesan masuk Ingat Setiap kali Anda mendengar salah satu dari bunyi itu Anda menerima sentakan dopamin Yang mengalihkan perhatian Anda dari pekerjaan Anda dan menurunkan produktivitas Anda Matikan semua itu Fokus dan konsentrasi Kata kunci kedua untuk produktivitas tinggi adalah Fokus Kemampuan untuk benar-benar fokus pada tugas Anda yang sangat penting Dapat lebih membantu Anda bergerak maju dengan cepat dalam karir Anda Dibanding mungkin faktor lain Gangguan elektronik Memecahkan fokus Anda dan mengalihkan perhatian Anda dari pekerjaan Anda Hasil yang perlu Anda kejar untuk menjadi sukses Banyak orang yang telah tergoda dengan mitos multitasking Mereka pikir bahwa mereka dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus Tapi para pakar telah menemukan bahwa multitasking sebenarnya hanya berpindah-pindah tugas Dengan bekerja bolak-balik di antara berbagai tugas Jarang berfokus pada satu tugas untuk waktu yang sangat lama Bahkan lebih parahnya Anda membutuhkan sekitar 17 menit untuk berfokus kembali pada tugas penting Setelah perhatian Anda sempat teralihkan untuk alasan apapun Kata kunci ketiga untuk meningkatkan produktivitas adalah konsentrasi Semua pekerjaan penting membutuhkan konsentrasi terpusat Selama periode waktu yang terus menerus sampai pekerjaan itu selesai Hal itu kerap disebut aktivitas pikiran yang terkonsentrasi Atau APT Untungnya konsentrasi adalah suatu keterampilan atau kebiasaan Yang dapat Anda pelajari dengan praktik dan pengulangan Sampai menjadi mudah dikerjakan dan otomatis Hasil besar Ada dua hasil besar karena mempraktikkan kejelasan fokus dan konsentrasi sepanjang hari di tempat kerja Hasil pertama adalah Anda akan menjadi salah satu dari orang yang paling produktif dan paling dihormati dalam organisasi Anda Anda akan menyelesaikan jauh lebih banyak pekerjaan Lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik Semakin banyak tugas penting yang akan diberikan kepada Anda Anda akan meraih perhatian dan rasa hormat dari atasan-atasan Anda Anda akan digaji lebih besar dan dipromosikan lebih cepat Pintu-pintu peluang akan terbuka bagi Anda Dan kadang jauh lebih cepat dibanding yang bisa Anda bayangkan sekarang Hasil besar kedua karena menerapkan kejelasan fokus dan konsentrasi adalah perasaan Anda tentang diri Anda sendiri Seluruh kehidupan kerja Anda dan sebagian besar kehidupan personal Anda bergantung pada dimulai dan diselesaikannya tugas-tugas Setiap kali Anda memulai dan menyelesaikan suatu tugas Seukuran apapun Anda mendapat ledakan energi Antusiasme dan harga diri Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri Anda merasa lebih bahagia Otak Anda melepaskan endorfin obat bahagia yang alamiah dan Anda merasa lebih kreatif lebih tenang lebih percaya diri dan lebih menarik bagi orang lain Merasa bak pemenang Inilah formulanya Mulailah setiap hari dengan daftar tugas yang perlu Anda selesaikan Aturlah tugas-tugas itu mulai dari yang terpenting hingga yang tidak penting Mulailah mengerjakan tugas Anda yang sangat penting dan disiplinkan diri Anda sendiri untuk mengerjakannya tanpa henti sampai tugas itu terselesaikan Jika Anda menyelesaikan tugas apapun Anda mendapat sentakan endorfin yang membuat Anda lebih bahagia dan menambah perasaan harga diri dan kebanggaan personal Anda Saat Anda menyelesaikan tugas yang bernilai tinggi Anda mendapatkan perasaan bahagia dan harga diri yang bahkan lebih besar Dan jika Anda menyelesaikan tugas Anda yang sangat penting seperti menyelesaikan tugas utama di tempat kerja Anda mengalami ledakan kegembiraan yang menyebabkan Anda merasa sangat hebat tentang diri Anda sendiri Jika Anda mengembangkan kebiasaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas-tugas Anda yang sangat penting Seluruh kehidupan dan karir Anda akan mencapai kesuksesan dengan cepat Kebalikan dari perasaan bahagia dan kebanggaan personal ini yang berasal hanya dari penyelesaian tugas adalah perasaan frustasi Dan ketidakpuasan yang diakibatkan karena bekerja selama berjam-jam dan perasaan bahwa Anda menyelesaikan sangat sedikit pekerjaan Ingat, hasil adalah segalanya Anda akan bahagia hanya ketika Anda tahu bahwa Anda mendapat hasil terpenting yang diharapkan dari Anda Membuat waktu kerja lebih produktif Ada serangkaian cara bagi Anda untuk memanfaatkan waktu produktif yang akan meningkatkan secara pesat produktivitas Kinerja, hasil, imbalan, dan penghasilan Anda Oleh karena 95% dari apa yang Anda lakukan ditentukan oleh kebiasaan Anda Dan Anda mempelajari kebiasaan baru lewat praktik dan pengulangan Dalam waktu sebulan menerapkan teknik-teknik yang teruji berikut ini Anda akan mengandakan, Anda akan menggandakan, dan melipat tigakan produktifitas Anda Anda akan membuat diri sendiri mengerjakan sesuatu yang baik Membuat daftar Teknik manajemen waktu yang pertama adalah sekedar menuliskan daftar segala sesuatu yang harus Anda kerjakan sebelum Anda mulai bekerja setiap hari Lebih baik lagi, buatlah daftar segala sesuatu yang harus Anda kerjakan pada hari berikutnya Sebagai hal terakhir yang Anda lakukan ketika Anda mengakhiri hari kerja Anda Jika Anda membuat daftar segala sesuatu yang harus Anda lakukan pada keesokan hari Pikiran bawah sadar Anda akan mengupayakan daftar itu sepanjang malam selagi Anda tidur Sering sekali Anda akan terbangun di pagi hari dengan gagasan dan pandangan tentang bagaimana melakukan pekerjaan lebih baik dan dalam waktu yang singkat Jika sesuatu yang baru muncul, tuliskan hal itu dalam daftar Tolak untuk melakukan apapun, menelpon atau mengirim surel sekalipun sampai Anda menuliskannya Ketika Anda menuliskan hal-hal dalam suatu daftar, Anda dapat melihat dengan jelas apa yang lebih penting dan apa yang kurang penting Menurut Alan Lekin, seorang pakar manajemen waktu, Anda akan menghemat 25% waktu Anda di hari pertama Anda mulai bekerja berdasarkan daftar dan tetap berpegang pada daftar tersebut Dalam waktu 3 atau 4 minggu, Anda akan mengembangkan kebiasaan membuat daftar untuk hari Anda Dan untuk setiap proyek atau setiap aktivitas multitask yang Anda lakukan Produktivitas Anda akan segera meningkat Menetapkan prioritas-prioritas yang jelas Prioritaskan daftar Anda sebelum Anda mulai bekerja Sediakan waktu untuk mundur dan berpikir tentang apa yang harus Anda lakukan Dengan mengakui bahwa Anda tak akan pernah mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu Tak peduli seproduktif apapun Anda Selalu saja akan ada terlalu banyak tugas yang masih harus Anda selesaikan Anda selalu harus memilih tugas mana yang harus dikerjakan pertama kali Tugas mana yang dikerjakan berikutnya dan tugas mana yang sama sekali tidak dikerjakan Terapkan aturan 80 per 20 pada daftar Anda Sebagaimana Anda mengingatnya Aturan ini menyatakan bahwa 20% dari aktivitas Anda akan mendatangkan 80% hasil Anda Jika Anda punya daftar 10 aktivitas yang direncanakan untuk hari tertentu 2 dari aktivitas itu akan bernilai lebih daripada gabungan 8 aktivitas lain Tentu saja terkadang akan ada 1 tugas yang lebih penting dari semua tugas lainnya Ingat, bukan kebanyakan waktu yang Anda luangkan Melainkan nilai pekerjaan dan hal-hal yang Anda capai dalam waktu itu Tugas Anda adalah berfokus pada pencapaian ketimbang aktivitas Alokasikan waktu Anda yang didasarkan pada nilai tugas Dan kerjakan terlebih dulu tugas yang paling penting Metode ABCD Praktikan metode ABCD Sebelum Anda memulai hari kerja Anda Periksa daftar Anda dan tuliskan salah satu dari kelima huruf ini Di depan setiap tugas atau aktivitas Pikirkan tentang kemungkinan konsekuensi dari menyelesaikan atau tidak menyelesaikan setiap tugas Sesuatu hal terbilang penting jika hal itu memiliki potensi konsekuensi yang besar Sesuatu hal dianggap tidak penting jika memiliki potensi konsekuensi yang rendah atau sama sekali tidak ada Konsekuensi adalah segalanya Orang-orang sukses yang sangat produktif Menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan menyelesaikan aktivitas yang punya potensi konsekuensi yang besar Orang-orang tidak sukses kerap bekerja lebih keras dan lebih lama Tapi mereka menghabiskan terlalu banyak waktu mereka dengan mengerjakan aktivitas yang punya sedikit atau sama sekali tidak ada konsekuensinya Tidaklah benar-benar penting jika mereka menyelesaikannya atau tidak Tuliskan huruf ABCD atau E di sebelah setiap tugas dalam daftar Anda Aktivitas A adalah sesuatu yang Anda wajib kerjakan Ada potensi konsekuensi yang serius untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikannya Jika Anda tidak mengerjakan tugas ini atau tidak menyelesaikan tepat waktu Akan ada masalah serius Inilah hal-hal paling penting yang Anda lakukan setiap hari Tuliskan huruf B di depan aktivitas-aktivitas yang Anda harus kerjakan Aktivitas yang punya potensi konsekuensi ringan jika Anda melakukan atau tidak melakukan Anda harus memulai tugas-tugas ini secepatnya Tapi tugas-tugas itu tidak sepenting tugas-tugas A Anda Aturannya adalah Anda tidak pernah mengerjakan tugas B jika tugas A yang belum terselesaikan Tugas C adalah sesuatu yang akan terasa menyenangkan untuk dilakukan Tapi sama sekali tidak punya konsekuensi Memeriksa surel Anda Menelpon ke rumah Minum kopi bersama seorang rekan kerja Adalah semua aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan Tapi sama sekali tidak penting entah Anda melakukannya atau tidak Memilih tugas-tugas Anda Sayangnya Kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas B dan C Dan mereka berpikir bahwa karena mereka melakukan hal itu di tempat kerja mereka sebenarnya sedang bekerja Tapi itu tidak benar Hanya karena Anda berada di tempat kerja tidak berarti Anda memang bekerja Tuliskan D di sebelah semua tugas yang bisa Anda delegasikan ke siapapun yang bisa mengerjakannya Yang menerima pendapatan atau tarif per jam yang lebih rendah daripada Anda Jika Anda ingin mendapat 25 dolar per jam Atau 50 ribu dolar per tahun Atau 50 dolar per jam Atau 100 ribu dolar per tahun Jangan habiskan waktu Anda dengan mengerjakan tugas-tugas yang orang lain dapat kerjakan demi uang 10 dolar per jam Tugas E adalah sesuatu yang dapat Anda hilangkan dan hal itu sama sekali takkan membuat perbedaan apapun Bisa jadi tugas ini sudah Anda kerjakan sebentar Tapi tugas ini tidak lagi penting Mungkin tidak lagi menjadi tugas Anda Tugas ini bisa dihilangkan dengan aman dan tidak memiliki konsekuensi apa-apa bagi karir Anda Mengatur daftar Anda Sekarang kembali periksa daftar Anda dan atur tugas-tugas A Anda menurut prioritas dengan menuliskan A1, A2, A3, dan seterusnya di samping tugas-tugas Anda yang sangat penting Lakukan hal yang sama untuk tugas-tugas B Anda Akhirnya mulailah tugas A1 Anda Pemanfaatan waktu Anda yang sangat penting dan bernilai Bulatkan tekad untuk berkonsentrasi penuh pada satu tugas itu sampai selesai 100% Tekun mengerjakan tanpa teralihkan atau terganggu perhatiannya Formula sederhana ini membuat daftar memprioritaskannya Lalu memulai dan menyelesaikan tugas Anda yang sangat penting Adalah formula untuk menggandakan dan melipat tigakan kualitas dan kuantitas hasil Anda di tempat kerja Itulah kunci mencapai hasil yang besar Dan ingat, hasil adalah segalanya Meningkatkan ROI Anda Strategi bisnis berfokus untuk membantu perusahaan meningkatkan keuntungan Atas ekuitasnya Return of Acuity Atau disingkat ROI Keuntungannya atas modal yang diinvestasikan Ini berarti bahwa perusahaan ini mengejar penjualan dan keuntungan setinggi mungkin dari uang dan upayanya Modal personal atau modal pribadi Anda adalah fisik, mental, dan energi emosional Anda Tujuan Anda adalah untuk mendapat uang seoptimal mungkin dari pekerjaan Anda Juga untuk meningkatkan ROI personal Anda Keuntungan atas energi Anda Setiap menit yang Anda habiskan untuk merencanakan pekerjaan Anda akan menghemat waktu Anda sedikitnya 10 menit dalam menyelesaikan pekerjaan Anda Anda hanya butuh 10-12 menit untuk merencanakan seluruh hari Anda Tapi Anda akan mendapatkan kembali 2 jam waktu produktif 120 menit Hanya dengan merencanakan pekerjaan Anda sebelum Anda memulai Hal itu lebih dari 1000% keuntungan atas energi Waktu dan uang dapat dipertukarkan Keduanya dapat dihabiskan atau diinvestasikan Jika Anda menghabiskan waktu atau uang Keduanya hilang selamanya Anda tidak pernah bisa mendapatkannya kembali Tapi jika Anda menginvestasikan waktu dan uang Anda bisa menerima keuntungan yang mungkin berlangsung selama bertahun-tahun Jika Anda menginvestasikan uang Anda dalam suatu aset yang menghasilkan suatu keuntungan Anda dapat menerima uang setiap tahunnya Proses berinvestasi ini adalah fondasi dari sebagian besar kekayaan Hukum 3 Praktikan hukum 3 dalam pekerjaan Anda Hukum ini menyatakan bahwa tak peduli Sebanyak apapun tugas yang harus Anda selesaikan dalam pekerjaan Anda Hanya 3 dari tugas-tugas itu yang akan mendatangkan 90% nilai dari kontribusi Anda Untuk perusahaan Anda dan untuk diri Anda sendiri Saat bekerja dengan klien-klien saya Saya meminta mereka untuk membuat daftar segala sesuatu yang mereka lakukan sepanjang seminggu atau sebulan Mereka kembali pada saya dengan membawa 20 atau 30 kadang bahkan 50 tugas yang mereka rasa menjadi bagian dari deskripsi pekerjaan Anda Lalu saya akan menjelaskan Kepada mereka bahwa hanya ada 3 hal dari pekerjaan mereka di sepanjang hari kerja Mereka yang mendatangkan 90% nilai dari segala sesuatu yang mereka kerjakan Ini berarti bahwa segala pekerjaan Anda yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari 3 tugas utama itu Masuk ke kelompok tugas 10% terbawah dalam hal nilai Kunci meningkatkan produktivitas Anda adalah Mengetahui 3 tugas Anda yang sangat penting Lalu menyelesaikan ketiga tugas itu secara eksklusif Dengan mengabaikan tugas lainnya Mulailah dengan membuat daftar segala sesuatu yang Anda kerjakan Untuk mengetahui 3 tugas Anda yang sangat penting Lihatlah daftar Anda lalu ajukan 3 pertanyaan ajaib ini Satu, jika saya hanya dapat mengerjakan satu tugas dalam daftar ini Sepanjang hari, satu aktivitas manakah yang akan menambah nilai terbesar bagi pekerjaan saya dan bagi perusahaan saya? Apapun jawaban Anda atas pertanyaan itu, lingkarilah Dua, jika saya hanya dapat mengerjakan dua hal dalam daftar ini Sepanjang hari, aktivitas kedua apakah yang akan memungkinkan saya untuk menambah nilai terbesar bagi bisnis saya atau pekerjaan saya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak semudah jawaban pertama Tapi biasanya sangat jelas Tiga, jika saya hanya dapat mengerjakan tiga hal dalam daftar ini Sepanjang hari, aktivitas ketiga apakah yang akan memungkinkan saya untuk menambah nilai yang banyak? Ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri sendiri dan menjadi jelas akan jawabannya Anda akan terkejut melihat betapa benarnya formula ini Jika Anda hanya mengerjakan ketiga hal itu sepanjang hari Anda mungkin akan mengubah karir Anda Ada empat akibat dari hukum tiga Satu, mengerjakan lebih sedikit hal Anda tak akan pernah terjebak Anda tak akan pernah mampu melakukan semua hal dalam daftar Anda Guna mengendalikan hidup Anda, Anda harus berhenti melakukan sejumlah besar hal-hal yang remeh Dua, mengerjakan hal-hal yang lebih penting Mengerjakan tiga tugas teratas yang telah Anda ketahui dan tidak ada lainnya Sampai Anda menyelesaikan tugas-tugas utama itu Tiga, mengerjakan tugas-tugas Anda yang sangat penting lebih sering terutama sepanjang hari Semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang paling penting Anda akan menjadi makin produktif di luar dan Anda akan merasa makin bahagia dalam batin Empat, menjadi lebih baik dalam mengerjakan tugas-tugas Anda yang sangat penting Terus menerus mengembangkan diri di bidang tugas-tugas Anda yang sangat penting adalah investasi terbaik yang bisa Anda buat Hal itu memungkinkan Anda untuk secara pesat meningkatkan produktivitas kinerja dan hasil Anda Serta untuk menyelesaikan lebih banyak tugas dalam jangka waktu yang lebih singkat Putuskan pada hari ini bahwa Anda akan memperoleh reputasi sebagai pekerja tergiat di dalam organisasi Anda Tapi jangan beritahu siapapun, rahasiakanlah Bayangkan ada suatu kontes untuk menentukan pekerja paling produktif di bisnis Anda Tapi hanya Anda yang mengetahui kontes itu Alih-alih membenci tahu seseorang, biarkan orang-orang menyimpulkan sendiri dengan melihat Anda bekerja Dan ingat, bekerjalah di sepanjang waktu Anda bekerja Ini adalah latihan tindakan pada bab ini 1. Buat daftar harian dari segala sesuatu yang Anda rencanakan untuk dilakukan hari itu 2. Tetapkan prioritas-prioritas dalam daftar Anda dan mulai kerjakan satu aktivitas yang mewakili pemanfaatan waktu Anda yang paling bernilai 3. Disiplinkan diri Anda sendiri untuk memulai tugas Anda yang sangat penting dan mengerjakan satu tugas itu sampai tuntas Terima kasih dan bersambung ke bab 3 Terima kasih Terima kasih